Banyaknya pekerja yang tidak mempunyai jaminan sosial saat mengerjakan proyek, terungkap saat kegiatan monitoring pembukaan kegiatan monitoring dan evaluasi kepesertaan jasa konstruksi pada BPJS Ketenaga Kerjaan, yang dilakukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan bersama 12 dinas terkait, pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 di Aulastum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi. Kegiatan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Ade Suryaman, mengatakan, pentingnya perlindungan tenaga kerja karena hal itu membantu perusahaan jasa konstruksi jika terjadi sesuatu. Perlindungan pekerja sudah diatur oleh regulasi yang ada, mulai dari peraturan perundang-undangan sampai peraturan daerah, Tutur Muhammad Iman Taufik, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Palabuhan Ratu. di tingkat nasional, lalu di tingkat kabupaten sendiri itu sudah ada. Di perbudnya nomor 9 sudah ada tahun 2019. Terus instruksi atau berupa surat edaran juga walaupun belum di pembaharuan itu masih bisa digunakan yang terakhir keluar di bulan Maret tahun 2018. Itu mewajibkan semua kelaksana proyek itu wajib didaftarkan ke program BPJS Ketenaga Kerjaan. Di tempat yang sama, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi sudah menyampaikan apa yang menjadi peraturan kepada perusahaan yang memenangkan tender. Salah satunya terkait perlindungan kepada para pekerja, hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Judi Sukandar. Sudah menjadi peraturan termasuk BPJS ini menghasilkan peraturan dari Kementerian Pekerjaan, dan Kesehatan dan Kesehatan. Semua kami bisa sampaikan kepada pemanfaat yang ada dan terhadap ke para penyedia diupu, melalui dari perencanaan, perlaksanaan. Pertanyaan tidak terakhirnya disampaikan. Cuma itu karena sudah menjadi keputusan perusahaan, ada yang mengambil, ada yang tidak, itu akan menjadi kendalanya. kami tidak tahu atau belum pernah survei apa yang menjadi penyebab pihak penyedia itu tidak mengambil BPJS ini. apakah karena masing-masing pegawainya atau karyawainya sudah memiliki BPJS atau orang-orang atau seperti apa, kami belum tahu. Namun secara kegiatan kan kami sudah dikaitkan dengan itu, di Dinas ada kewajiban juga kepada karyawainya, disampaikan juga ke penyedia. Cuma sudah disampaikan untuk menginikkan BPJS-nya untuk karyawainya 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 kekaitan kegiatan tersebut. Namun kembali ke perusahaan luar itu, ya menurut atau tidak, kami juga tidak, walaupun diwajibkan ya, daturan itu diwajibkan, tapi kembali kepada pribadi masing-masing, dari perusahaan masing-masing. Namun di sisi lain, Dinas PU tidak bisa menekan begitu saja, karena harus ada aturan yang keputusannya dari pimpinan tertinggi, agar seragam semuanya. Karyawainya 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 harus ada keputusan tingkat tinggi dari pimpinan tertinggi, jadi supaya seragam semuanya. Karyawainya 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 dari salat laki, jadi harus ada keputusan dari tingkat tingginya dulu. Jadi harus ada aturan terpusat dulu, lalu kita menekuti. Dari Dinas sendiri Pak, bagi komentar pak yang tidak melakukan kewajiban tersebut ya Pak ya, apakah itu menjadi catatan dan akan mempengaruhi kepada tender selanjutnya? Seharusnya, seharusnya ya, kalau dia valuasi misalnya berulang-ulang, tentunya kan, yang lain juga kenapa kok di biarin, yang tidak ikut dikata BPJS, kok tidak ditekan oleh Dinas, tentu akan, yang lain juga akan dikusi. Itu dampak yang dikhawatirkan oleh kami, kedepannya, mudah-mudahan sudah perbaikan. Apakah nanti hukumannya seperti apa, terlihat apa segretnya mereka. Ya hukumannya, tapi belum bisa memastikan ini seperti apa. Nanti kita, nanti kita, masalah ini kasih dulu nih di Pemda. Nanti kita kuala-kuala dulu. Karena tidak hanya di Pemda saja, dan BPJS-nya juga kan harus seragam. Di tahun 2023 ini, ada sekitar 700 dari 17 ribu proyek yang pekerjanya didaftarkan untuk mendapatkan jaminan sosial, atau tidak lebih dari 15 persen yang didaftarkan. Jadi, masih banyak pekerja proyek yang tidak mendapatkan perlindungan sosial, jika terjadi sesuatu kepada dirinya. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.